Video belak-belakan Raffi Ahmad kemungkinan bisa naksir mantan istri Ahok. Reaksi Sin disorot. Dikutip dari suara.com, bukan Raffi Ahmad namanya jika celotehannya soal perempuan tak bikin heboh. Kali ini, perempuan yang kena godaan Raffi Ahmad adalah mantan istri Ahok, yaitu Veronika Tan. Momen ini terjadi saat Veronika dan putranya Nikola Sin hadir sebagai bintang tamu di acara yang dipandu Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Semula, Sin panjang lebar membahas perbedaan perempuan dan laki-laki. Ukuran pertama yang dipakai Sin adalah secara biologis. Secara biologis, wanita ada menopaus. Cowok gak ada. Ini ngomong secara biologis aja. Lu mau lawan natur? Kata Sin dikutip dari Youtube Trans 7 Official. Kedua, cewek kan lebih visual. Makanya kita bisa lihat cewek bisa jalan sama cowok yang kurang ganteng. Jelek apa? Karena cewek yang penting nyaman. Ujarnya laki. Itu sebabnya, Sin menyimpulkan kekurangan perempuan adalah pendengaran. Kadang-kadang kalau cowok ngomongnya manis, cewek suka gitu. Ucap dia. Sementara, laki-laki lanjut Sin selalu menomorsatukan visual. Sin lantas menyinggung perempuan berusia muda dan tua. Secara biologis, kata dia, perempuan muda pasti lebih menarik di mata lelaki. Meskipun, keduanya diberikan treatment yang sama. Yang muda pasti lebih cantik, ujar Sin. Baru setelah itu, celotehan maut Raffi Ahmad terlontar. Sambil mengajak Sin bangun dari kursinya, Raffi Ahmad mengatakan, Kalau emak lu gak ada pasangan, bisa aja gue taksir. Sontak, seisi studio tertawa mendengar ucapan Raffi Ahmad. Veronika Tan juga terlihat malu-malu. Sementara, Sin yang masih berdiri juga tertawa kecil sambil menunjuk Raffi Ahmad. Dia seakan tak percaya Raffi Ahmad berkata seperti itu. Maaf-maaf, maksudnya gue perhatikan bicara mamanya Sin cantik. Ujar Raffi Ahmad memberi klarifikasi sambil cengengesan. Terima kasih sudah menonton Alin Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.